Sempat terjadi keributan saat jurusita dari pengadilan negeri kelas 1A khusus Bandung akan mengeksekusi rumah di Jalan Sanggar Kancana 21 No. 8-10 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Keributan terjadi akibat penghuni berusaha mempertahankan rumahnya karena masih dalam proses sidang bantahan hasil lelang. Tergugat, Edi Suharman menjelaskan, pihaknya tidak dapat membayar pinjaman ke bank yang berakhir rumahnya di lelang. Namun, Edi menilai proses lelang tidak sesuai karena tidak melalui pengadilan terlebih dahulu dan harganya di bawah pasaran di kawasan tersebut. Edi sendiri sudah menerima kelebihan hasil lelang rumah tersebut sebesar Rp1.900.000.000 dari pihak Bank Papua. Namun, Edi meminta waktu dari pihak pengadilan untuk mengosongkan rumah tersebut sambil menunggu hasil putusan dari pihak pengadilan. Memang ada surat peringatan 123, ada itu. Bank Papua langsung melelang lewat KPKNL, tidak lewat dulu, pengadilan dulu harusnya ke pengadilan dulu, ditetapkan dalam pengadilan, ditetapkan untuk dikosong-kosong. Bagaimana rumah ini? Iya, jaman rumah ini. Tapi ini tidak dilalui. Bank Papua langsung ke KPKNL, ngomong sama si Maximus, si Maximus itu teman saya itu, adik. Itulah, dia orang Papua itu. Jadi kalau nanti disini tinggal di sini, orang Papua nanti tinggal di sini. Kalau saya keluar ya. Nah, saya mencoba untuk menggugat ke sana. Ini kenapa tidak prosedural. Ya, dengan ABC, ABC ini. Ini pemenangnya cuma maksim sendiri. Sementara itu, kuasa hukum penggugat atau pemenang lelang, Iman Lumban Toruan, menyayangkan gagalnya eksekusi rumah. Hal ini karena pihaknya sudah sama membeli rumah melalui lelang, di mana seharusnya pihak pengadilan tetap melakukan eksekusi karena sudah ada ketetapan hukum. Langkah atau upaya apapun itu, ini sudah jelas, sudah ada keluar penetapan. Nah, artinya itu harus dilaksanakan. Dan dilaksanakannya oleh siapa? Sama perangkat pengadilan dan jurusita di situnya. Ya, kita tunggu saja pengadilan kapan untuk melakukan eksekusi. Artinya tetap dilakukan eksekusi ya? Tetap wajib karena memang hukum acaranya seperti itu. Untuk kondusivitas pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung menunda eksekusi hingga 2 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton!